Desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatan yang terus bergulir. Menurut Menkopol Hukam Mahfud MD, desakan itu muncul sebagai gerakan moral. Desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatan yang usai tragedikan juruhan terus bergulir. Terbaru, diretur utama Persis Solo, Kaisang Pangarap, mengaku telah menggalang dukungan dari beberapa klub sepak bola di tanah air. Bahkan melalui akun Twitternya, Kaisang menanyakan ke PSSI cara menggelar KLB. Anak Presiden Jokowi Dodo ini juga mengaku tengah menyiapkan surat untuk menggulirkan konferensi luar biasa atau KLB. Mas, untuk trofeo Mataram Islof yang diwacanakan itu... Kan kayaknya seru mas nanti kalau ada itu mungkin bukan di tahun ini tapi tahun depan atau kapan? Nanti kapan nanti itu. Yang masalah adalah yang kebaikan untuk sepak pula Indonesia itu lebih penting. Liganya dulu ya mas untuk berisah-berisah. Disakan agar ketua umum PSSI untuk mundur juga ditanggapi Menkopol Hukam Mahfud MD. Tua TGIPF tragedi Kanjiruan ini menilai disakan mundur dari masyarakat untuk ketup PSSI merupakan seruan moral. Dia bisa dianggap moral. Karena itu seruan moral, dijawab secara moral. Kita tidak akan mengintervensi. Karena kita tahu aturan-aturan dan ingin tetap menjaga kemaran orang Indonesia terhadap pertandingan siapa pula. Meski demikian, rekomendasi dari TGIPF yang meminta ketup PSSI mundur usai tragedi Kanjiruan seolah diabaikan. Melalui juru bicaranya, PSSI menyebut mundurnya ketup PSSI Muhammad Iryawan harus berdasarkan aturan yang berlaku di tubuh PSSI. Tim Liputan AYUS melaporkan.